Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian. Nah, ayat firman Tuhan untuk renungan kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, disitu dikatakan bahwa orang Israel kembali mengandalkan Mesir. Nah, Mesir disini itu menunjukkan bahwa orang Israel kembali mengandalkan manusia, kembali mengandalkan cara-cara dunia. Dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Makanya sampai dikatakan, bertobatlah, hai orang Israel. Nah, ini juga menjadi peringatan bagi kita semua. Bahwa, sebagai orang percaya, kita tentu tetap terus mengandalkan Tuhan saja. Nah, pertobatan itu sejatinya bukan tentang perilaku, ya. Tetapi tentang berbalik kepada Tuhan. Berubah arah 180 derajat, ya. Sehingga pada saat kita berbalik kepada Tuhan, maka perilaku itu adalah merupakan hasil dari pertobatan itu. Ya, nah, jadi perilaku berubah karena kita berbalik kepada Tuhan. Ya, yang tadinya perilaku yang jahat, tidak berkenan kepada Tuhan, menjadi menghasilkan perilaku yang benar, seperti itu. Ya, nah, lalu bagaimana kita bertobat? Kita bertobat dengan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Lalu kita menyadari bahwa kita butuh juru selamat. Nah, di dalam konteks perjanjian baru, ya. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri, usaha diri kita sendiri, untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, makanya kita perlu berbalik arah. Kita perlu berbalik kepada Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Yaitu kepada satu-satunya Tuhan dan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Karena di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita adalah orang-orang yang binasa. Nah, kita bersyukur karena pada saat kita percaya kepada Yesus, maka kita mengalami kelahiran baru, kita menjadi ciptaan baru, sehingga cara berpikir kita itu juga berubah. Nah, kalau dalam perjanjian baru, pertobatan itu metanoia bahasa aslinya, yaitu perubahan cara berpikir. Nah, berubah cara berpikir kita, ya, dari yang tadinya mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, menjadi mengandalkan Tuhan saja. Mengandalkan Yesus saja, bergantung sepenuhnya kepada Yesus saja. Dan inilah yang menyelamatkan kita. Nah, jadi pada saat kita bertobat, berbalik kepada Allah, dengan percaya kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Dan pada saat kita diselamatkan, kita pun memiliki perilaku yang baru. Karena Yesus sudah tinggal di dalam diri kita, dan itulah yang menghasilkan pertobatan. Dikatakan bahwa hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, buah itu selalu dihasilkan. Dihasilkan karena Yesus yang hidup di dalam kita, dialah yang bekerja di dalam kita untuk menghasilkan buah dari pertobatan itu. Nah, buah dari pertobatan itu selalu memuliakan nama Tuhan. Ya, buah dari pertobatan itu selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Buah dari pertobatan itu selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan kebenaran. Ya, kiranya, renungan hari ini, ini benar-benar bisa meneguhkan, menguatkan, dan sekaligus mengingatkan kita, agar kita bertobat, berbalik arah kepada Tuhan, dan kita hanya perlu bergantung hanya kepada Yesus saja, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian, dan Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Shalom.